Sardis Guardian Petualangan di dasar laut bersama Oscar Sihiu Underwater Adventures with Oscar the Shark Suatu ketika di lautan yang luas hiduplah Oscar Sihiu pemberani dan terkuat bersama teman-temannya Taco Gurita Cerdas dan Chito Ikan Kuning yang Ceria Once upon a time, in the fast ocean, there lived Oscar, the bravest and strongest shark, along with his friend Taco, the clever octopus, and Chito, the cheerful yellow fish Mereka adalah trio yang menyenangkan, selalu bermain game dan menjelajahi kedalaman laut Membuat semua yang ada di sekitar mereka agak gugup karena kekuatan luar biasa Oscar They were a fun trio, always playing games and exploring the ocean depths Making everyone around them a little nervous because of Oscar's incredible strength Pada suatu hari yang cerah, saat bermain, Oscar memperhatikan area misterius Teman-teman memperingatkan tentang bahaya Menyebutkan mata kaya nelayan Oscar, jauhi itu, tidak aman Mereka memperingatkan On a sunny day, while playing game, Oscar eyed a misterius area Friends warned of dangers, mentioning fishersman hooks Oscar, stay away, it's not safe They cautioned Oscar yang gemar petualangan, meskipun diingatkan, merasa penasaran Aku adalah hiu terkuat Tidak ada yang bisa membuatku takut Bualnya Taco dan Cito saling bertukar pandang Khawatir terus bermain Berharap Oscar akan melupakan rasa ingin tahunya Adventure loving Oscar, despite warnings, felt curious I'm the strongest shark, nodding scares me He boasted Taco dan Cito exchanged worried looks Playing on, hoping Oscar would forget his crazy Saat bermain, Oscar terus memperhatikan area misterius itu Dan tiba-tiba, di tengah permainan mereka, dia berteriak Aku akan memeriksa aja Taco dan Cito panik Tidak Oscar, berhenti As they played, Oscar keep eyeing the mysterious area And suddenly, in the middle of the day game, he shouted I'm going to check it out Taco dan Cito panik Tidak Oscar, berhenti Suatu hari yang cerah, ketika Taco membantu ibunya menyiram taman bunga bawah air yang berwarna-warni One sunny day, while Taco was helping his mom watering her colorful garden of underwater flowers Cito asyik mempelajari pola-pola terang laut Cito was engrossed in studying the patterns of seashells Rasa ingin tahu Oscar, membawanya ke tempat yang misterius saat mereka bermain petak umpet Oscar's curiosity got the better of him He eyed the mysterious area near where they were playing hide and seek Oscar berenang menuju air yang mencurigakan dengan tekad Air di sana terasa lebih dingin dan lebih gelap Dan dia bisa melihat tulang ikan tua yang menyeramkan berserakan di sekitar Oscar swimming towards the fishy water with determination The water there felt colder and darker And he could see all spooky fish bones scattered around Saat dia mulai merasa agak takut, dia melihat ikan berwarna-warni As he started feeling a bit scared, he spotted a colorful fish Halo Seru Oscar dengan ceria Halo Ikan itu berputar dan menunjukkan mata kayu tajam Mencoba menarik perhatian Oscar Ikan itu bergerak cepat menuju Oscar dengan rencana licik Oscar tidak menyadari bahayanya sampai ikan itu mengaitnya Dan mulai menariknya dengan tali The fish turned and revolved a sharp hook Trying to catch Oscar's attention It darted towards him with a sneaky plan Oscar didn't realize the danger Until the fish had hooked him and started pulling him up with a string Tolong 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 Teriak Oscar dalam kepanikan Ketika segalanya tampak suram Seekor kepiting tua yang kebetulan lewat Mendengar jeritan Oscar Dengan gerakan cepat cakarnya Kepiting itu memotong tali Membebaskan Oscar dari perangkap licik ikan itu Help, 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 yelled Oscar in a panic Just when things seemed dire An old crab who happened to be passing by heard Oscar's cries With a swift snip on his claws The crab caught the string Freeing Oscar from the fish tricky trap Aman dan lega Oscar berterima kasih kepada kepiting itu dengan tulus Kepiting itu pun tertawa dan berkata Ingatlah Bahkan yang terkuat pun perlu sedikit berhati-hati kadang-kadang Self and relieved Oscar thanked the crab provosely The crab chuckled and say Remember Even the strongest Need to be a little careful sometimes Saat mereka berenang kembali Ketempat yang aman Taco dan Cito menyambut Oscar dengan lega Oscar tersenyum malu-malu Menyadari Seharusnya Ia mendengarkan teman-temannya Baiklah, baiklah Aku akan lebih berhati-hati lain kali Ucapnya As they swam back to safety Taco dan Cito greet Oscar with big sights of relief Oscar grinched sheepishly Realizing he should have listened to his friends Oke, oke I'll be more careful next time He promised Dan sejak hari itu Mereka melanjutkan petualangan mereka Memastikan untuk menjauhi air yang mencurigakan Mereka tertawa dan bermain Berbagi lelucon dan cerita lucu Membuat lautan menjadi tempat yang lebih bahagia untuk semua And from that day forward They continued their adventures Making sure to steer clear of the fishy water They love and play Sharing jokes and funny stories Making the ocean a happier place for everyone Ngomong-ngomong soal lelucon Inilah lelucon-lucon yang mereka bagikan Mengapa ikan tidak bermain bola basket Karena mereka takut jaring Dan dengan itu Tawa mereka bergemba di seluruh lautan Menyebarkan kebahagiaan kepada semua makhluk yang menyebutnya rumah Speaking of jokes Here's a funny one they shared Why don't fish play basketball? Because they're afraid of the need And with that Their lover echoed through the ocean Spreading joy to all the creators who called it home Bahkan yang terkuat pun perlu berhati-hati kadang-kadang Kepiting bijak Even the strongest Need to be a little careful sometimes The wise crab Thank you for listening to our stories Don't forget to subscribe and like our channel See you again Yay